Intro Selamat pagi Bimisa, ada ancaman sangat besar dari terus meroketnya harga kebutuhan pokok strategis. Jika saat ini pedagang dan rakyat yang menjerit beberapa bulan lagi petani terancam menjadi korban. Itulah yang terjadi bila kebijakan pangan, khususnya beras, terlalu mengandalkan impor. Masalah pokok yang tidak tertuntaskan yang muncul justru masalah baru. Segala keruutan kenaikan harga beras saat ini memang diawali oleh datangnya El Nino. Iklim yang ekstrim itu membuat produksi pangan turun karena gagal panen. Dalam menghadapi El Nino itu, salah satu strategi utama Presiden Jokowi adalah impor beras. Namun apapun niat dan tujuan impor itu yang pasti, strategi impor beras itu kemudian terkendala pada realisasinya yang lamban. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Rabu 21 Februari 2024 dengan tema langkah gagap, stabilkan harga beras bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah, sehat. Ini secara beras, beberapa orang yang saya tanya mengatakan sudah mahal, barangnya juga semakin sedikit katanya. Betul, betul. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda. Masyarakat sipil dukung hak angket. Ini maksudnya hak angket untuk apa nih, Mas Kohar? Hak angket untuk pemilu. Jadi karena masifnya kecurangan, terstrukturnya kecurangan, ada sistematisnya kecurangan, ya dugaan-dugaan ya. Maka membuat Ganjar Pranowo. Itu mengusulkan agar DPR memakai hak angket. Nah, Gayung bersambut, usul itu disetujui oleh pasangan Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar. Yang menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memasok bukti-bukti. Terjadinya kecurangan, bukan saja saat pencoblosan atau setelah pencoblosan. Tetapi sejak sebelum pencoblosan dimulai. Nah, pada saat itulah terjadi berbagai macam tindakan yang dinilai itu merupakan kecurangan di tingkat hulu. Sehingga itu bisa menjadi salah satu bukti untuk diadakannya penyelidikan. Hak angket itu kan menyelidiki. Ada dugaan penyalahgunaan undang-undang, peraturan, atau abuse of power yang dilakukan oleh kekuasaan. Maka ya wajar, karena hak itu punya DPR, ya itu bisa digunakan. Asal ada 25 anggota DPR yang setuju untuk itu. Dan lebih dari satu fraksi ya? Ya, dan lebih dari satu fraksi dari 25 itu. Maka itu sah untuk bergulir. Dan nanti apabila dia disetujui di rapat paripurna oleh lebih dari separuh yang hadir, maka ya itu akan bisa jalan penyelidikan itu. Nanti akan dibentuk panitia kerja, angket, dan seterusnya. Tapi efeknya apa ini mas? Kalau kemudian misalnya hak angket ini katakanlah diterima berjalan, efeknya apa? Ya efeknya pertama kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dia bisa terkena sanksi, bisa diganti, bisa diturunkan di tengah jalan, kira-kira begitu. Nah, pada proses selanjutnya apabila penyelidikan ini mengarah ya, mengarah ke beberapa pihak yang ada di lingkaran kekuasaan, maka pihak-pihak yang disebut itu bisa saja kemudian terkena hasil dari hak angket ini. Kita pernah punya pengalaman namanya hak angket Bulog, yang kemudian melengsirkan Presiden waktu itu Gus Dur. Sampai lengsir ya? Ya, Gus Dur kan. Oke, jadi memang hak angket ini bukan sepele ini ya, tidak kaleng-kaleng ini ya? Ya, kalau itu digulirkan dan disetujui, maka ini tidak bisa dianggap sepele. Dan kalau kemudian bukti-buktinya itu akurat, bukti-buktinya cukup, ya itu bisa menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan. Oke. Tentu ya ini adalah proses yang wajar, ya karena hak itu punyanya DPR, dan apabila hak itu digunakan ya itu sah-sah saja. Tidak usah dramatisasi ini menjadi sebuah sesuatu yang seolah-olah ingin merongrong kewibawaan negara. Enggak, ini konstitusional kok. Di dalam berita dikatakan Presiden Jokowi juga sudah merespon, menjawabnya begitu. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan katanya? Iya, ya memang nggak apa-apa dan itu memang haknya DPR. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kita tunggu saja nanti sama-sama kelanjutan dari hak angket ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman satu ini terkait dengan masalah si rekap. Audit tidak perlu tunggu rekapitulasi. Ini kan kelihatannya, kesannya KPU mengatakan kami memperbaiki, makanya kemarin kenapa sempat dihentikan dulu katanya penghitungan, itu karena untuk diperbaiki. Ya, berarti sudah baik begitu kan? Untuk apa lagi audit ini? Loh, kan begini, untuk menyelidiki apa yang terjadi ketika misalnya penjumlahan yang tidak sinkron. Ada calon, ada caleg yang tadinya sudah mendapatkan 10.200, tiba-tiba jatuh menjadi 6.000. Oh, tiba-tiba itu ya? Tiba-tiba. Ada yang kemarin sudah mendapatkan 8.000, sekarang tinggal 300-an. Nah, apa yang terjadi dengan itu semua? Mengapa sampai bisa itu terjadi? Nah, itu yang harus dilakukan audit. Menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan besar. Betulkah bahwa si RECAP ini menggunakan cloud server yang peladennya itu ada di luar negeri, di Tiongkok, di Singapura, di Perancis. Dan betulkah itu punyanya Alibaba misalnya? Apakah itu sudah tergaransi keamanan sibernya? Kalau dia tidak tergaransi, mengapa sampai seceroboh itu dipakai? Katakanlah seperti itu. Lalu meskipun kalau katakanlah sudah tersertifikasi, mengapa kesalahan yang sangat fatal tetap terjadi? Padahal anggaran juga pasti besar untuk melakukan si RECAP ini. Meskipun sampai sekarang masih belum tahu juga ya, berapa sih harganya si RECAP ini kan? Ya kan tidak mau dipublish. Ini pula yang menyebabkan... Bukan rahasia negara itu kan? Bukan, jelas itu bukan rahasia negara. Karena keuangan itu juga harus diaudit. Tetapi yang diaudit bukan hanya soal keuangan si RECAP, tetapi juga keseluruhan. Pada tadi pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dikemukakan dan harus dijawab dengan transparan oleh KPU biar kecurigaan ini bisa diatasi dan kepercayaan bisa pulih. Yang bisa mengaudit siapa? Kalau nanti seandainya mau nih diaudit. Ada auditor independen tentu saja. Yang auditnya adalah audit forensik. Bukan hanya audit biasa. Karena kalau audit forensik itu dia akan mendalami, menginvestigasi, sampai mengetahui betulkah bahwa ini by design misalnya, betulkah bahwa algoritmanya sudah diatur, atau ya macam-macam. Karena beredar itu ya katanya ya. Sudah diatur untuk paslon tertentu katanya begitu. Iya, karena memang ada beberapa keanehan-keanehan dan banyak sekali keanehan-keanehan di situ. Baik, kita tunggu ya auditnya ya. Karena KPU ini kan lembaga rakyat, rakyat juga berhak untuk tahu. Iya, karena pajak rakyat kan dipakai. Benar. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam hadian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan hak penerbit menjadi angin segar. Berita ini mengatakan begini, mungkin boleh dijelaskan sederhana saja, Mas Kohar, hak penerbit itu apa ya? Karena mungkin ada pemirsa yang tidak tahu. Ya, jadikan ini urusannya dengan platform digital. Oke. Platform digital asing, Google misalnya, yang selama ini misalnya menggunakan sumber-sumber informasi, berita, masukkan searchingnya dari penerbit-penerbit yang ada di Indonesia. Oke. Tapi dirasa bahwa beberapa keuntungan-keuntungan finansial yang didapat oleh pihak-pihak platform itu, apakah Google, Youtube, dan seterusnya, itu tidak di-share secara adil, tidak dibagi secara adil dengan penerbit. Sehingga penerbit banyak yang kolaps, penerbit banyak mengalami kesulitan. Padahal itu beritanya produksi dari penerbit itu. Nah, penghargaan terhadap penerbit, penghargaan terhadap publisher itu menjadi sangat penting. Dan ini kan sudah juga dilakukan di banyak negara, di sejumlah negara. Pasti akan ada perlawanan, ada pro-kontra. Ada pihak yang tidak setuju dengan hak penerbit ini karena dianggap campur tangan negara terlalu jauh terhadap dunia pers. Padahal undang-undang pers menyatakan tidak boleh negara campur tangan. Tetapi negara mengatakan, masuknya presiden dalam perpres ini hanya untuk mengatur ekosistem bisnis supaya terjadi permainan yang adil, lapangannya bisa lebih adil. Bukan soal redaksional, bukan? Bukan soal redaksional. Ini di dalam berita ini, Mas Kohar mengatakan juga bahwa tantangannya adalah kalau muncul perlawanan dari platform asing. Itu bagaimana, Mas? Kalau misalnya pihak Google mengatakan dia tidak sepakat dengan ini, ya sudah saya tidak akan bermain di Indonesia dan kami tidak akan memasukkan penerbit dalam searching kami. Maka bagi beberapa penerbit ini akan menimbulkan kerugian. Nah, apakah ini sudah diantisipasi? Lalu apakah ini sudah terjadi negosiasi-negosiasi yang masuk akal? Nah, ini harus dipastikan. Kalau memang betul hukum sudah dicatatkan dan sudah berlaku, maka ya mau tidak mau harus ditegakkan. Harus diterima oleh semua pihak ya? Betul. Nah, nanti akan ada komite kan yang mengurusi ini yang sehingga komite ini tidak ada sangkut pautnya dengan tangan negara. Oke. Sehingga campur tangan negara bisa dihindari. Baik, kita tunggu nanti kepastiannya karena perpres ini juga harus ada turunannya ya, Mas Kohar. Ya, betul. Soehar Publisher Right ini. Kita ke editorial, Mbak Mirsa dan Mas Kohar, pada pagi ini diberi judul Langkah Gagap Stabilkan Harga Beras. Ini ada teman yang mengatakan kalau kita masih melihat presiden ada di pasar Induk Cipinang atau di Gudang Bulog, maka itu artinya kondisi aman. Tapi ada teman lagi yang mengatakan justru kalau ada di situ, kondisi beras ini masih belum aman. Bagaimana, Mas Kohar? Faktanya di lapangan hari ini kita menyaksikan bahwa harga beras masih terus naik. Masih mahal? Masih mahal. Tinggi. Harga beras medium itu sudah menyentuh Rp15.000. Bahkan ada yang lebih. Harga beras premium itu bahkan sudah ada yang Rp19.000. Ada yang Rp20.000 malah? Ya, ada yang Rp20.000. Betul, di beberapa tempat. Tapi di sekitar Jakarta itu Rp19.000. Dari tadinya sekitar di angka Rp16.000-an, 1-2 bulan yang lalu, sekarang Rp19.000. Bayangkan berapa keuntungan tergerus. Ada sebuah warung yang setiap hari itu harus membelanjakan 10 kg beras, maka boleh jadi dia tekor sampai Rp20.000 per hari loh. Per hari, katakanlah selama satu bulan terakhir dengan kenaikan beras, maka dia sudah tekor bisa Rp600.000. Nah, tekor hanya gara-gara, atau bukan tekor, tergerus keuntungannya, hanya gara-gara kenaikan harga beras yang tidak terkendali. Dan ini merupakan sebuah ironi besar. Negeri kita yang dulu selalu dibanggakan sebagai negara agraris, yang pernah suasembada beras di tahun 80-an, tapi faktanya hari ini kita menyaksikan beras tidak bisa sulit ditemui di lapangan. Pemerintah mengatakan bahwa stok beras aman, cukup. Tetapi faktanya rakyat berebut. Begitu ada operasi pasar beras, halal perhitungan menit sudah habis. Ini membuktikan bahwa beras sebetulnya langka, selain harganya juga mahal. Nah, tidak terjangkau. Kenapa tidak terjangkau? Ketika ada harga beras yang pasar murah, dengan harga Rp10.000-Rp11.000, masyarakat sudah langsung menyerbu, dan berebutnya luar biasa. Pertanyaannya adalah, ini akan berlangsung berapa lama? Karena tidak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, kemudian Lebaran, itu yang secara tradisional memang meningkatkan konsumsi beras juga. Lalu apakah kemudian kita tinggal berserah saja kepada keadaan, atau sebetulnya masih ada banyak yang bisa dilakukan? Kita akan bahas itu, Mas Kaur. Dan memisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 21 Februari 2024, Langkah Gagap, Stabilkan Harga Beras. Langkah Gagap, Stabilkan Harga Beras. Ada ancaman sangat besar dari terus meroketnya harga kebutuhan pokok strategis. Jika saat ini pedagang dan rakyat yang menjerit, beberapa bulan lagi petani terancam jadi korban. Itulah yang terjadi bila kebijakan pangan, khususnya beras, terlalu mengandalkan impor. Masalah pokok yang tidak tertuntaskan, yang muncul justru masalah baru. Segala keruatan kenaikan harga beras saat ini memang diawali oleh datangnya El Nino. Iklim yang ekstrim, membuat produksi pangan turun karena gagal panen. Ini terjadi di seluruh dunia. Dalam menghadapi El Nino tersebut, salah satu strategi utama Presiden Jokowi Dodo ialah impor beras. Disebut utama karena nyatanya, sesuai angka Badan Pusat Statistik, impor beras yang diputuskan pemerintah mencapai 3,06 juta ton. Angka itu terbesar dalam lima tahun terakhir. Dengan angka sebesar itu, tak sedikit pihak yang menduga kebijakan itu tidak murni untuk pengamanan stok dan penstabilan harga, tapi juga strategi politik jelang pemilu. Namun, apapun niat dan tujuan impor itu, yang pasti strategi impor beras itu kemudian terkendala pada realisasinya yang lamban. Penyebab lambannya kedatangan beras impor itu ialah restriksi yang ditetapkan 22 negara. Mereka, negara-negara sumber impor itu juga khawatir akan keamanan cadangan pangan masing-masing. Maka wajar jika mereka lebih mengutamakan stabilitas domestik dengan pembatasan ekspor. Apesnya bagi kita, jika tidak mau dibilang kurang cermat perhitungan, impor beras baru datang mendekati musim panen raya di dalam negeri, di saat harga beras sudah meroket. Sementara di akhir Maret nanti, petani justru bisa ikut jadi korban, karena harga gabah anjlok terpukul beras impor. Apalagi, produksi beras pada Maret diperkirakan lumayan besar. Diprediksi akan ada surplus 0,97 juta ton beras. Namun, lagi-lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kebijakan impor gila-gilaan sudah diputuskan dan nyatanya tidak bisa menjadi obat di masa harga selangit sekarang ini. Dalam situasi seperti itu, pemerintah justru terlihat gagap menghadapinya. Sejak awal tahun hingga saat ini, pemerintah gagal mengendalikan harga beras. Karena itu, tidak bisa tidak, pemerintah harus cepat melakukan langkah nyata menurunkan harga beras. Langkah solutif itu terutama mesti dilakukan dengan intervensi melalui beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan atau SPHP. Program ini sejak awal bertujuan untuk meredam laju kenaikan harga beras. Beras SPHP sebagian besar ialah beras impor yang menurut Bulog setara dengan kualitas beras premium dalam negeri. Celakanya, beras SPHP disebut pedagang-pedagang di pasar langka karena stoknya susah dan kerap langsung diserbu pembeli. Kelangkaan beras inilah yang ikut menggerek harga beras premium. BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di setidaknya 179 kabupaten kota. Rata-rata harga beras kini menyentuh angka mencapai 14.380 rupiah per kilogram alias naik 2,92 persen dibandingkan Januari lalu. Di pasar, harganya bahkan sudah menyentuh 17.000 rupiah per kilogram. Perum Bulog menyatakan saat ini total beras yang dikuasai sekitar 1,2 juta ton. Artinya, secara stok sebetulnya masih cukup aman. Dengan begitu, langkah nyata penstabilan harga beras semestinya dilakukan dengan pemaksimalan distribusi cadangan beras Bulog. Tentu saja distribusi ini harus dilakukan dengan tepat dan diawasi ketat. Permainan kotor mafia beras dalam penyaluran beras premium atau SPHP Bulog harus diberantas. Jangan sampai praktik culas itu justru membuat jeritan rakyat makin kencang di saat Bulog dan pemerintah terus mengatakan bahwa stok beras aman. Tidak hanya beras, pemerintah juga harus memiliki langkah nyata menstabilkan beragam komoditas pokok lainnya, termasuk cabai, daging ayam, dan telur. Serupa dengan beras, di saat musim panen masih menunggu beberapa bulan lagi, pemerintah harus benar-benar memastikan jalur distribusi petani ke pedagang lancar dan nihil permainan mafia. Untuk langkah jangka panjangnya, jelas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan harus digenjot. Infrastruktur, sarana-sarana produksi, hingga penelitian bibit unggul harus menjadi prioritas ketimbang terus-terusan bergantung pada import. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Editorial Midi Indonesia Pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan di susi kita, Mas Suar, kita mau juga mencari tahu, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB, Prof. Dwi Andrea Santosa. Prof. Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Mak. Ya, Prof. Dwi, kita menemui bahwa harga beras masih mahal, walaupun katanya pasokan tidak lama lagi akan aman, karena katanya akan ada panen raya. Pertanyaan pertama, panen raya ini akan benar terjadi di bulan Maret, atau bagaimana, Prof? Ya, terkait pasokan. Sebenarnya, kalau kita bicara pasokan, kan tidak hanya dari panen, ya. Pasokan itu juga termasuk stok nasional kita yang ada. Ada stok nasional kita, itu sebenarnya melonjak sangat tinggi. Di awal tahun 2023, awal tahun itu hanya 4,06 juta ton, dan itu sangat rendah. Karena kalau kita bicara terkait stabilan harga, itu kita bicara mengenai stok to use ratio. Dan stok to use ratio di saat itu hanya 13,5 persen. Tau di bawah angka aman 20 persen. Nah, tahun di awal tahun 2024, stok melonjak tinggi, karena ada impor yang sangat besar, ya. Stok melonjak tinggi ke 6,71 juta ton. 6,71 juta ton itu maknanya apa? Stok to use ratio sudah 22,4 persen. Jadi sangat-sangat aman. Nah, bahkan kalau perhitungan badan pangan nasional, stok awal tahun itu bahkan 7,4 juta ton. Nah, jadi itu. Nah, jadi gejolak harga yang terjadi di bulan Januari-Februari, itu ya murni karena kesalahan komunikasi dari pemerintah, lalu tadi stok yang besar itu harusnya digunakan untuk menggelontorkan beras di pasar, tapi kemudian digunakan untuk bansos. Jadi adalah unsur-unsur itu terkait dengan kenaikan harga yang relatif tinggi. Nah, sekarang kondisinya kelihatannya sudah mulai membaik, bulog juga sudah mendistribusikan, lalu juga Badan Pangan Nasional lalu ya di food ke berbagai tempat. Jadi untuk itu saya perkirakan dalam beberapa hari ke depan ini pasti harga akan mulai turun. Itu karena ada barang di mana, Prof? Nah, barang kan bulog itu ada di gudang-gudang bulog kan ada di seluruh Indonesia, kan? Oh, bulog punya stok yang cukup ya? Bulog, Mas. Stok bulog itu di tanggal 12 yang lalu, 12 sebuah hari yang lalu, itu masih 1,18 juta ton. Tapi dua hari kemudian sudah melunjak ke 1,488 juta ton. Atau hampir 1,5 juta ton. Stok di bulan Februari 1,5 juta ton itu sangat tinggi, Mas. Stok bulog. Jadi itu. Dan itu yang memiliki potensi untuk digunakan untuk paling tidak untuk menstabilkan harga yang sekarang ini ada. Jadi itu. Jadi untuk itu saya tidak terlalu khawatir terlihat itu. Setelah yang saya khawatirkan ke seluruh tani nanti, seluruh tani kami. Ketika nanti mulai memasuki Maret itu nanti harga pasti anjlok. Sekarang saja sudah mulai turun harga-harga kering panen. Oh, harga sudah mulai turun ya? Kemarin saya masih ada teman dari lapangan mengatakan harga masih mahal itu, Prof. Gimana, Prof? Nah, yang kami kalau ada di Jumat-Jumat Kabupaten, Mas. Tiap menit yang kami terima berita dari seluruh tani kami. Oh, oke. Jadi 10 hari yang lalu, 10 hari yang lalu itu harga di Jawa Timur itu mati sekitar 7.800 per kilogram dapat kering panen ya. Lalu di Jawa Barat di Jawa Yusufan dan sekitarnya mati 8.500 dapat kering panen, kan? Lalu kemudian sekitar minggu yang lalu harga melonjak. Melonjak keberapa? Di Jawa Timur, di Ngawi, Tuban, dan sebagainya itu sudah 8.200. Oke. Di Jawa Barat sudah mau menyentuh 9.000. Tapi, barusan kemarin 2 hari yang lalu dan kemarin itu sudah drop langsung, Mas. Jadi harga gabak kering panen di Ngawi itu di kemarin itu sudah 7.300 bisa dibayangkan androknya hampir 1.000 rupiah. Itu karena sudah mulai panen raya atau bagaimana maksudnya, Prof? Nah, ini ini kelihatannya pasar sudah jenuh, Mas. Panen raya belum. Panen raya belum. Tapi pasar sudah jenuh. Bantuan-bantuan sosial yang dikelontorkan kan diterima sebagian oleh masyarakat perdisa. panen raya. Panen raya-nya jadi perkiraan panen raya itu kapan, Prof? Kalau menurut Anda? Perkiraan panen raya itu di akhir Maret, Mas. Di akhir Maret? Di akhir Maret sampai April, akhir Maret sampai April itu panen bayar. Tapi di bulan Maret pun kita sudah ada surplus. Surplus di bulan Maret berapa? Itu kira-kira 0,97 juta ton. Itu perhitungan badan tangan nasional. Sorry, perhitungan BPS. Prof. Andres, ini impor tidak perlu lagi atau masih perlu? Oh iya. Saya selalu menyampaikan impor 2024 itu kan keputusan impor yang serampangan. Kenapa saya sebut serampangan? Tahunnya saja belum berjalan impor sudah diputuskan. Kapan impor 2024 diputuskan? Diputuskan di December 2023, Mas. ini. Itu impornya berapa? 2 juta ton. Lalu kemudian sehingga 2 juta ton kemudian di bulan Januari Selvigli kemudian menyampaikan lagi sudah kontrak dengan Thailand 2 juta ton, India 1 juta ton, 3 juta ton, Mas. 2024. Oke. Terakhir Prof. Dwi berarti harga akan turun meskipun tidak lama lagi mungkin 1-2 pekan ini kita akan langsung masuk bulan ramah dan harga beras masih akan turun Prof. Anda perkirakan? Oh iya. Ya, harga beras turun terus. Jadi ini turunnya walaupun lebih lande ya, turunnya lebih lande. Yang turunnya tajam, yang dropnya tajam itu nanti harga gapak kering panen di tingkat pusatani. Ini yang saya sangat menyesalkan kalau itu terjadi kan, kalau itu bisa jaga. Karena kemarin juga saya dapat info dari Mas Arif, Mas Arif, Kepala Badan Pangan Nasional, yang kontrak impor 2024 ini mau masuk lagi Mas, 500 ribu ton. mau masuk ya? Belum masuk ya? Iya, mau masuk. Yang sudah masuk itu setelah kontrak tahun 2023, yang masuk kira-kira sekitar 10 hari yang lalu, besar 500 ribu ton juga. Baik, baik. Jadi itu Mas. Kita harapkan apa yang disampaikan ini benar-benar nanti terlihat di pasar ya Prof ya, bahwa memang berasnya ada dan harganya juga tidak stabil di atas. Begitu ya Prof ya? Betul, betul. Oke, itu saja harapan kita. Kita tidak akan jadi bersama ini. Terima kasih, Kepala Pusat Bioteknologi IPB dan Guru Besar IPB Prof. Dwi Andrea Santosa. Selamat pagi Prof. Ini ada berita baik kalau memang yang disampaikan kepada Pak Andrea Santosa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian impor beras ini benar-benar bisa efektif menekan harga karena juga kita kan berapa? Dua pekan lagi kurang lebih ya Mas Darih. Masuk bulan Ramadan yang memang akan meningkatkan konsumsi beras juga. Ini bagaimana Mas? Ya, ini kan membuktikan bahwa cara kerja pemerintah kita dalam beberapa waktu terakhir ini dalam politik perberasan itu lebih kepada cara kerja panik. Cara kerja panik itu adalah dia melihat bahwa oh ini ada El Nino ekstrim. Oh ini ternyata kita di dunia itu tiap-tiap negara itu sedang menahan komoditas pangan mereka. Mengamankan diri masing-masing. Mengamankan diri masing-masing. Nah, kenapa kita tidak mengantisipasi ini dari sejak jauh-jauh hari? Kenapa kita tidak melakukan berbagai macam mitigasi? Nah, apa yang terjadi sekarang ketika situasi sudah tidak karu-karuan? Ketika harga beras sudah melampaui nalar keterjangkauan saya katakan melampaui nalar keterjangkauan karena ketika masyarakat yang tadinya bisa membeli beras dengan harga 13 ribu sekarang harus membeli beras dengan harga 17.500 untuk beras yang medium ini sudah luar biasa ini luar biasa luar biasa membuat rakyat menjerit dan terlalu lama dan itu belum masuk bulan Ramadan dan Lebaran ya? Betul belum masuk bulan Ramadan dan Lebaran nah ketika seperti itu ditanyakan pada pemerintah dengan mengatakan aman aman stok aman buktikan bahwa stok aman itu berpengaruh terhadap keterjangkauan harga nah keterjangkauan harga itu di diangka berapa sudah lah pakai harga eceran tertinggi kalau memang dianggap itu sebagai patokan nah kalau gagal menyentuh angka itu ya berarti ada kegagalan sistemis di dalam mengelola perberasan ini minimal ada pertanyaan soal supply karena kalau supplynya ternyata kurang dimana tetap kan harga pasti akan naik betul itu hukum dasar hukum dasar tetapi kan karena supply sekarang diduga belimpah diduga belimpah ini kan karena kita tidak tahu ini siapa yang bermain sehingga bisa melimpah pemerintah baru mengatakan mau segera mendatangkan beras 1 juta ton tapi ternyata kok stoknya sudah tiba-tiba bertambah nah siapa ini kan sesuatu yang juga harus ditanya siapa yang meraih untung dari situasi yang tidak menguntungkan bagi publik ini kita harus jadah dahulu dan memiliki tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih dan sekarang waktunya kita untuk lebih dulu mendengarkan juga mas Kohar pendapat dari pemisah Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Cimahi Jawa Barat ada Pak Aditya Pak Aditya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi mas silahkan pak pendapat Anda pak singkat padat saja yang pertama adalah bahwa kita flashback dulu ya ke tahun 1925 begitu memenggakkan Presiden Suwarto diundang ke rumah karena apa karena Indonesia berhasil menjadi swast pada pangan khususnya beras bukan main luar biasa tapi kemudian saya melihat tayangan di televisi khususnya Metro TV bahwa begitu miris melihat Allahu Akbar 78 tahun Indonesia merdeka rakyat Indonesia ada yang pincang karena antri beras mengerikan sekali nah kemudian satu hal ada angin segar dari guru besar IPB mudah-mudahan benar bukan hanya cuap-cuap saja sebagaimana maaf mengeraskan masalah ini bukan dengan cuap-cuap retorika bukan tetapi dengan kerja nyata jangan seperti maaf maaf andai saya andai saya Menteri Perdagangan andai saya Presiden melihat rakyat seperti ini aduh malu malu baiknya berhenti aja deh oke itu aja lah jadi langkah nyata bukan hanya ada terluka langkah nyata bukan hanya kemudian hal yang terakhir terakhir 85 Indonesia suasana beras pelajari terima kasih oke terima kasih Pak Aditya di Cimahi Jawa Barat selamat pagi Pak di belakang Pak Aditya ada Pak Edward di Curup Penggulu Pak Edward selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi jadi kebetulan saya seperti saya informasikan saya pedagang beras ngambil beras dari lumung padinya Lampung dari Belitang lumung padinya Palembang dari Jawa dari Kudus dari Pati dan dari Jawa Barat jadi sekarang beras premium itu memang agak langkah tetapi harganya kalau di daerah saya sampai daerah saya saya jual itu cuma seharga 16 ribu per kilo gak ada yang 17 itu 16 yang murah itu beras bulog beras SPHP itu kalau beli karungan harganya 11.500 kalau mereka beli ECR karena ada biaya atau bungkus dan lain-lain itu harganya sekitar 12.500 jadi itu nah yang kita sesalkan pemerintah sekarang distribusinya yang biasanya kami dapat jatah 2 ton per minggu sekarang cuma dikasih 1 ton itulah nah mengenai kelangkaan beras perlu saya sampaikan begini yang pertama jumlah penduduk kita bertambah sangat banyak sedangkan peralihan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan itu sangat besar di daerah saya saya contoh ini lumung padi untuk daerah Bengkulu ini lumung padi tapi daerah persahabatan itu sudah rumah semua itu yang pertama yang kedua waktu itu beras itu terlalu murah petani merasa rugi sehingga mereka beralih tanaman menjadi tanaman palawija sehingga berasnya berkurang untuk daerah curup sendiri yang ketiga ya ada dampak LNO apa-apa nah inilah kenapa nah ini yang perlu diantivasi nah saya minta orang-orang pertanian ada BPP apa-apa petugas-petugas ketahanan pangan itu menyampaikan info yang begini agar dikompulir menjadi data untuk dikaji bersama bukan mencergagap-gagap seperti sekarang maksud saya nah kita gak tahu ini mudah-mudahan pemerintah sudah mengkaji hal ini jadi ada 3 faktor yang membuat beras itu langkah Pak Eduard satu saja Pak biasanya bulan Ramadhan dan Lebaran kan konsumsi naik kalau Anda melihat harga beras di tempat Anda di Bengkulu masih bisa turun atau ini akan segera naik lagi karena sudah mau masuk bulan puasa Pak kalau konsumsi beras kalau konsumsi beras tidak naik sebenarnya bulan puasa itu konsumsi makan pangan yang lain-lain kalau beras malahan berkurang orang cuma makan sekali satu hari gak akan meningkat yang menjadi bahan pangan lain itu meningkat bahan-bahan kue-kue bahan-bahan makan itu yang meningkat harganya nanti kalau beras enggak malah sepi jualan kalau bulan puasa malah sepi saya pengalaman saya ya bertahun-tahun berdagang beras dari tahun 96 saya berdagang beras itu sepi malahan baik-baik terima kasih Pak Eduard di Curup Bengkulu untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Eduard ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara Pak Sukiwi selamat pagi ya selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Kohar selamat pagi Pak Sukiwi silahkan Pak pendapatan Anda Pak kita berbicara masalah beras ini ini masalah ketahanan hidup seseorang kalau orang kurang makan apapun dia berani lakukan jadi kita sangat mengharapkan pemerintah pemerintah itu kan yang dipercayakan oleh rakyat karena rakyat yang memilih ya kita harapkan pemerintah kemudian menteri dan juga semualah yang ada di pemerintah ini lebih serius lebih sungguh-sungguh memperhatikan masalah ketahanan hidup daripada rakyatnya ya kalau rakyatnya kurang makan wah semua itu bisa timbul ya kejahatan pencurian perampokan dan yang lainnya ya bisa gara-gara makan ini orang bisa negara juga bisa terjadi kejolak makanya kita percayakan kepada pemerintah sekarang ini politik sudah ya tahun politik tapi ini kan sudah selesai pemilihan tinggal masalah perhitungan kita harapkan serius lah apalagi ini mau menjelang ramadhan orang kebutuhan-kebutuhan hidup semakin meningkat apalagi juga kita tahu kondisi sekarang ini rakyat juga lagi susah karena lapangan kerja kurang rakyat juga lagi susah mencari nafkah jadi rakyat sangat berharap kebutuhannya terpenuhi dengan harga yang terjangkau semua rakyat terharap harganya yang murah harga yang terjangkau jangan semakin hari semakin naik kita lihat semua bahanan pokok naik telur naik apalagi sekarang orang peternak telur peternak ayam semua teriak karena apa harga jagung itu sangat mahal akibat harga jagung mahal ya telurnya pasti juga naik harga jadi kita bisa kepada pemerintah serius untuk melihat semuanya ini jangan nanti gara-gara ini terjadi kejolak terima kasih terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara selamat pagi Pak tadi ada informasi bahwa harga gak terlalu tinggi kata Pak Edward ya di mana itu di Bengkulu katanya nah pertanyaannya Mas Kuar kalau kemudian kita business as usual tidak ada langkah yang lebih luar biasa kira-kira kita akan aman tidak ya sampai ya katakanlah di pertengahan tahun ini untuk beras ini problemnya adalah pemerintah kemarin terlalu fokus pada Bansos Bansos yang sudah begitu dicurigai untuk kepentingan elektoral beras banyak didistribusikan tetapi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu titik-titik sasar tertentu tidak menyentuh seluruh rakyat dan itu gratis ya tidak perlu beli ya iya betul nah mestinya dengan seperti itu harga bisa dong turun tetapi faktanya kan tidak dalam satu bulan terakhir itu ini data ya di dashboardnya Bapak Nas itu naiknya 2,920% ini 2,9% dalam satu bulan Januari ke Februari hampir 3% ini kan berarti fakta berbicara meskipun sudah digelontor digerojok dengan Bansos digerojok dengan berbagai macam bantuan-bantuan ternyata harga tahan tinggi 16 ribu itu bukan harga yang bukan harga yang pas stabilnya stabil mahal iya betul karena kalau kita pakai patokan harga dari bulog tentu 16 ribu itu jaraknya rentangnya terlalu jauh nah 16 ribu itu berarti sudah naik dari akhir tahun lalu yang masih berada beras premium masih berada di 15 ribuan 15.400 itu paling tinggi sudah sekarang 16.000 17.000 bahkan di depok itu sudah menyentuh angka 19.000 per kilogram kalau per liternya kalau hitungannya kan beda-beda ini di Jabodetabek kan beras dihitungnya juga ada yang berdasarkan liter liter itu kan 0,75 kilo sampai 1 kilo kalau kita konversi dalam 1 kilogram jadinya bisa 18.000 lebih lebih mahal lagi nah fakta bahwa sampai kemarin saya tidak tahu hari ini kita tidak tahu hari ini nanti kita cek lagi setelah ini berapa harga beras hari ini tetapi sampai kemarin sore harga masih tinggi ini membuktikan bahwa langkah-langkah yang selama dilakukan itu belum komprehensif mitigasi terhadap El Nino mitigasi terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah diketahui jauh-jauh hari dan sudah dimention sudah diperingatkan oleh BMKG bahwa akan datang El Nino dengan tingkat kekeringan yang melebihi tahun-tahun sebelumnya itu berarti tidak dimitigasi kalau sampai faktanya gagal sampai saat ini saya dapat data ini Mas Kohar dari asosiasi pedagang supplier ya yang mengatakan bahwa dalam 13 tahun terakhir itu pertumbuhan tanaman pangan terus menurun ini termasuk beras ya 2010 sampai 2014 itu 1,8 persen 2015 sampai 2019 1,3 persen 2020 sampai 2022 itu minus 0,7 persen itu pertumbuhan tanaman pangan ini saya dapat dari Pak Tutum Rahanta pertanyaannya adalah kalau kemudian ini direndengkan dengan yang tadi dikatakan Pak Edward bahwa luas sawah juga makin lama makin berkurang ya artinya kita memang tidak bersiap untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ya mestinya kan kita meneruskan apa yang sudah pernah dicapai oleh order baru ya dulu pernah dengan teknologi pangan dengan teknologi penanaman teknologi beras dengan varitas-varitas unggul benih-benih unggul kita hasilkan dulu dulu ada namanya varitas unggul tahan wareng VUTW misalnya dan banyak sekali varitas-varitas baru yang ditemukan yang itu bisa mengatasi sekian susutnya lahan sekian susutnya lahan pertanian itu mestinya bisa dikonversi dengan teknologi yang membuat sehingga tanaman satu hektare itu bisa bisa terpanen bisa menghasilkan gabah kering panen sampai pada angka katakanlah misalnya sembilan ton atau sepuluh ton misalnya produktivitasnya meningkat dengan teknologi nah sekarang kan rata-rata lima sampai enam ton bahkan ya paling mentok di tujuh ton lah gabah ya gabah kering panen nah bagaimana ini kemudian ditingkatkan dengan teknologi riset sudah banyak di rak-rak buku juga sudah banyak tetapi faktanya apakah riset itu kemudian diimplementasikan di lapangan itu pertanyaan besar pertanyaan besar juga adalah tahun-tahun lalu sekian tahun yang lalu itu tidak ada badan pangan nasional saya termasuk yang tadinya optimis Mas Kohar bahwa kalau ada BPN maka masalah beras seperti ini tidak akan terulang lagi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat harga benar-benar turun apakah benar atau itu hanya janji belaka kita harus sudah dahulu pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Kohar ini kan masalah yang serius ya karena masalahnya pangan dan nasi orang Indonesia hampir semuanya sekarang makan nasi beras ya lalu bagaimana kita bisa memastikan benar-benar bahwa solusi ini efektif ya begini kan kalau kita lihat tren ya tren bahwa tingkat konsumsi beras itu sebetulnya kan angkanya tidak jauh-jauh di angka 2-2,5 juta per bulan yang kalau kita 2,5 juta ton per bulan 2,5 juta ton per bulan yang kalau kita kalikan 12 itu ketemulah angka 30 juta ton nah produksi beras kita memang turun di 2023 tapi turunnya sebetulnya tidak sedahsyat yang diperkirakan kalau menurut data dari BPS bahwa produksi beras kita di 2023 masih 30 juta ton lebih 30,9 juta ton itu turun sekitar 600-700 ribuan ton dibandingkan dengan 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya artinya dengan tingkat konsumsi yang tidak terlalu naik meskipun jumlah penduduk naik dengan produksi yang turunnya juga tidak terlalu tajam turun ya harusnya angka segitu pas lah impas tapi setelah faktanya kemudian dibuka kok ternyata masih tetap ada impor 3,3 juta ton nah kalau 30 juta ton produksi beras konsumsinya 2,5 juta ton per bulan ya berarti kan mestinya pas konsumsi itu bisa untuk rumah tangga bisa untuk industri ya karena ada tepung beras dan seterusnya nah dengan jumlah seperti itu mestinya ya impor kalaupun impor tidak sedahsyat itu 2023 impor kita adalah impor yang terbesar sepanjang sejarah impor beras ya rekor 3,3 juta ton ada yang mengatakan bahwa impor itu untuk jaga-jaga karena negara di dunia sekarang sedang apa namanya sedang memelindungi diri mereka mengamankan diri masing-masing untuk tiap-tiap negara itu bagaimana pangannya terjaga India Thailand itu sudah mulai mengurangi ekspor mereka ekspor beras mereka nah kalau di dalam negeri yang kita saksikan ya kalaupun misalnya 3,3 juta ton kenapa sekarang itu harus ditambah lagi dengan jumlah yang kurang lebih sama mendekati sama 3 juta ton juga 2 juta ton akan diturunkan di awal-awal ini nah nanti kalau pas waktu masih panen raya terjadi ya dikhawatirkan kan kemudian harga jadi anjlok menjatuhkan harga jadi kebijakan ini terus menerus seperti kaya lengkaran setan sehingga mitigasi tidak ada kita tergagap-gagap setiap begitu harga beras itu naik mengapa tergagap karena beras dan politik itu kan seperti kaya mata uang era Ode Lama Bung Karno jatuh memang dengan berbagai macam alasan tetapi beras itu menjadi pemicu juga karena dengan harga beras yang naik maka inflasi tinggi Pak Harto juga inflasi juga tinggi ekonomi tidak karu-karuan beras waktu itu juga sedang naik gila-gilaan hal-hal semacam ini mestinya menjadi warning menjadi warning bahwa politik perberasan kita harus betul-betul clear akuntabel transparan sehingga semua diuntungkan petani diuntungkan konsumen beras juga diuntungkan dan semua diuntungkan tidak ada yang satu dirugakan satu diuntungkan baik kita harap pihak-pihak yang memang bertanggung jawab benar-benar bekerja supaya tidak lagi tergagap-gagap untuk membuat harga beras ini terjangkau Mas Abdul Kuala terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi Leo pemirsa tidak hanya beras pemerintah juga harus memiliki langkah nyata untuk menstabilkan beragam harga komoditas pokok lainnya pemerintah harus benar-benar memastikan jalur distribusi petani ke perdagang lancar dan nihil permainan mafia untuk langkah jangka panjang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian perkebunan dan peternakan harus digenjot infrastruktur sarana produksi hingga penelitian bibit unggul harus jadi prioritas ketimbang terus-terusan bergantung pada impor saya Luna Samasin terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih Satan selamat pagi selamat pagi Terima kasih.